Baik, terima kasih saudara ahli. Saya mau bertanya kepada saudara ahli psikologi forensik. Mengenai apa yang tadi saudara ahli jelaskan tentang Milgram. Pertama-tama mengenai masalah kepatuhan seseorang untuk melakukan perbuatan jahat atau buruk tergantung sosok pemberi perintah, punya otoritas atau tidak. Dalam hal ini, pemberi perintah berpangkat Irjenpol, penerima perintah berpangkat Barada. Sekitar 18 beda level kepangkatan mereka. Yang kedua, busana yang dipakai oleh pemberi perintah berpakaian polisi. Yang ketiga, perintah itu diberikan secara otoritatif di tempat kerjanya penerima perintah. Keempat, apakah berada di ruang sama? Mereka berada di ruangan yang sama, dalam jarak yang cukup dekat. Tergantung lisan, cara menyampaikan perintah nomor lima. Jelas sekali dalam peristiwa ini, saudara FS mengatakan, Woy, kau tembak cepat, cepat kau tembak. Ada semacam tekanan yang kuat kepada si penerima perintah. Jika melihat semua kategori yang ahli jelaskan tadi, menurut hemat kami memenuhi unsur-unsur yang ini semua. Oleh karena itu, kami mau tanya dari sudut pandang psikologi forensik. Apakah hal-hal ini dapat mempengaruhi penilaian ahli sebagai ahli forensik untuk membuat suatu judgment bahwa terhadap si penerima perintah dalam kondisi yang seperti ini tidak bertanggung jawab atau kalau bertanggung jawab, sedikit sekali bertanggung jawabannya. Silahkan. Saudara penasihat hukum ini meminta saya untuk membuat judgment ya. Membuat judgment secara psikologi forensik. Izin majelis. Jadi saya membuat judgment itu. Tadi sempat saya sampaikan bahwa di khazanah psikologi forensik, untuk menakar pertanggung jawaban seseorang, dibutuhkan dua hal yang harus ditelah. Pertama, ini disilakan sebagai cognitive competence, yaitu capacity for understanding, yaitu seberapa jauh kapasitas untuk memahami perbuatan yang dilakukan. Dan yang kedua adalah volitional competence. Berarti berbicara tentang kehendak yang bersangkutan untuk menampilkan perbuatan tersebut. Kedua, hal ini harus terus-menerus digunakan untuk menjudge seseorang. Nah, secara meso, tadi sudah saya sampaikan, bahwa interaksi antara Richard Eliezer dan Ferdi Sambo harus dipahami secara spesifik. Harus dipahami secara konkret. Saya tidak tahu spesifik atau konkretnya seperti apa relasi mereka pada saat itu. Di ruangan itu saya tidak tahu. Tapi yang jelas, saya sampaikan tadi beberapa temuan Milgram yang barangkali relevan untuk juga dicermati, dikaji dalam persidangan ini. Dan juga jangan lupakan, dimensi makro, bahwa boleh jadi terhadap Richard Eliezer ini, tekanan sebagaimana disebutkan oleh penasihat hukum, tidak hanya datang dari Ferdi Sambo. Tapi pada dasarnya, Richard Eliezer ini sebagai individu yang dinaungi oleh sebuah kultur tertentu di kantornya. Kultur yang saya sebut tadi sebagai jiwa korsa. Apakah yang terjadi kemudian merupakan salah satu contoh jiwa korsa menyimpang, code of silence, tentu saja saya tidak tahu. Tetapi paling tidak, kalau kita hitung-hitungan di atas kertas, berbicara tentang probabilitas, tampaknya, saya menjudge ini, Richard Eliezer punya cognitive competence. Artinya, dia punya pemahaman tentang apa yang dia lakukan. Namun boleh jadi ada persoalan serius terkait dengan volitional competence, yaitu terkait dengan seberapa jauh sesungguhnya kehendak Richard Eliezer untuk melakukan perbuatan jahat tersebut. Hitung-hitungan. Sebagaimana tadi sempat saya sampaikan. Ketika cognitive competence-nya ada, yaitu pemahamannya ada, sementara kehendaknya katakanlah tidak ada, maka boleh jadi yang bersangkutan masuk dalam kategori partially responsible, bertanggung jawab separuh atas perbuatannya.